Hubungan partai Nasdem dengan PDIP dinilai rumit dan semakin ekstrim. Hal ini dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi berpandangan, permasalahan antara Nasdem dengan PDIP terkait posisi Menteri ini lebih banyak didasari rasa suka dan tidak suka. Selain itu Adi menilai, PDIP dinilai berubah total semenjak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Sehingga ia melihat isu resafel ini menjadi kental aroma politis. Adi juga menyatakan apabila Nasdem tetap bertahan di pemerintahan. Hal tersebut adalah sesuatu yang wajar karena Nasdem memiliki kontrak politik dengan Kabinet Presiden Jokowi. Politikus PDIP Rizky Aprilia memberikan pandangannya terkait masalah tersebut. Ia menyatakan wajar bagi kubu PDIP sedikit curiga dengan kinerja dari Menteri Nasdem dan mempertanyakan target yang tidak tercapai. Rizky juga mempertanyakan langkah Nasdem yang telah lebih dulu mencalonkan Anies sebagai capres meski mengaku masih berkomitmen untuk mendukung Presiden Jokowi. Sementara itu, wassak jen patai Nasdem Hermawi Taslim tak mempermasalahkan mengenai isu resafel di Kabinet. Ia juga mengaku saat ini Nasdem masih berada di satu koalisi untuk tetap mendukung Presiden Jokowi hingga 2024. Terima kasih telah menonton!